Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman inspirasi Welcome to Punya Inspirasi Kali ini aku akan tunjukkan ke kalian Sebuah inspirasi dan info yang unik Dari kesamaan presiden Indonesia Dengan Hokage Atau presiden di anime Naruto Untuk kalian yang belum tau anime Naruto Naruto adalah sebuah serial manga Karya Masashi Kishimoto Yang diadaptasi menjadi serial anime manga Naruto Anime ini pertama kali diterbitkan di Jepang Oleh Suisa pada tahun 1999 Dalam edisi ke-43 majalah Sonin Jam Anime Naruto bercerita seputar kehidupan tokoh utamanya Yaitu Naruto Uzumaki Seorang ninja yang hiperaktif, periang, dan ambisius Yang ingin mewujudkan keinginannya Untuk mendapatkan gelar Hokage dan ninja terkuat di desanya Anime ini sangat bagus untuk ditonton anak-anak zaman now Karena memberikan motivasi dan inspirasi untuk hidup mereka Agar menjadi lebih baik dan punya cara berpikir yang bagus Dan tentu saja menjadi smart people Kesamaan presiden anime Naruto Dan presiden Indonesia bisa kita lihat dalam jumlah presiden yang sama Dan beberapa dari mereka memiliki cara memimpin yang sama Bahkan diantaranya juga punya sifat yang sama Tapi disini kita tidak bicarakan tentang keadilan yang sama Yang bisa diberikan oleh presiden anime Naruto Pada rakyatnya dengan presiden kita Karena tentu saja tidak memiliki kesamaan Sebelum kita tunjukkan kesamaan Dari presiden Indonesia dan presiden di anime Naruto Silahkan kalian klik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Agar kalian setiap hari mendapatkan info yang unik Motivasi dan inspirasi Presiden pertama Soekarno Hatta dan Hashirama Senju Soekarno Hatta adalah presiden pertama di Indonesia Yang mempunyai peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia Dari penjajahan Belanda Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia Yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno adalah orang yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila Sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya Begitu juga dalam cerita anime Naruto Hashirama Senju adalah seorang Hokage Atau presiden pertama di anime Naruto Yang sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting dalam Pembentukan negaranya yaitu Konoha Kemudian di kehidupan mereka Keduanya sama-sama memiliki karakter yang sangat dikagumi Oleh masyarakat-masyarakatnya Dan juga sangat dipenghormati Atas usaha-usaha mereka dalam kemerdekaan Dan membentuk sebuah negaranya Suharto dan Tobirama Senju Seperti yang kita ketahui Suharto adalah presiden kedua bangsa Indonesia Dan juga pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda Dan dia juga membantu presiden pertama Untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia Suharto resmi menjadi presiden di tahun 1968 Dan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden di tahun 1998 Presiden ini juga punya peran penting Dalam pembentukan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dulu Presiden ini memiliki sikap yang sangat dominan pada ketegasan dalam kepemimpinannya Dan juga punya sifat tegap, tegas, dan sangat berani Sama halnya seperti Hokage kedua Dalam kisah di anime Naruto Yaitu Tobirama Senju Yang juga memiliki peran penting dalam membantu kemerdekaan bangsanya Hokage ini mempunyai sifat dominan yang sama dengan presiden Suharto Yaitu dominan dalam ketegasannya pada saat memimpin negara Tobirama Senju adalah pemimpin pasukan militer ninja di negaranya Sama halnya seperti Suharto yang juga sebagai pemimpin pasukan militer di negaranya Habibi dan Hiruzen Sarutub Habibi adalah presiden Republik Indonesia yang ketiga yang terkenal karena kejeniusannya Ia menggantikan Suharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 Kemudian jabatannya berakhir digantikan oleh Abdurrahman Wahid Yang terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 Oleh MPR hasil pemilu Dalam sebuah cerita di anime Naruto Hokage ketiga di Konoha adalah Hiruzen Sarutobi Hokage ketiga ini adalah sosok seseorang yang jenius pada saat bertarung Dan jenius dalam pemimpin negaranya Perawakannya tua seperti presiden Habibi Hiruzen Sarutobi dan Habibi Keduanya memiliki kesamaan ukuran fisik yang mungil Dan sedikit agak kecil dibandingkan pemimpin terdahulunya Selain itu mereka juga seseorang pemimpin yang sama-sama memiliki karakter yang terkenal karena kejeniusannya Abdurrahman Wahid dan Minato Namikazi Abdurrahman Wahid atau yang akrab di Sabah Gustur Dia adalah tokoh muslim Indonesia Dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia yang keempat Dari tahun 1999 hingga 2001 Masa presiden Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 Dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001 Masa kepemimpinannya sangat singkat Tepat 23 Juli 2001 Kemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR Gustur terkenal dengan sikap lucu dan senda gurau Tidak tegang pada saat berbicara Dalam anime Naruto Minato Namikazi yang juga dikenal sebagai Hokage keempat Adalah seorang ninja yang telah menyegel siluman rubah berekor 9 ke dalam tubuh anaknya Yaitu tokoh utama Naruto Uzumaki Setelah melakukan penyegelan dan meyakinkan penduduk LR3 menganggap Naruto sebagai monster melainkan sebagai pahlawannya Minato meninggal akibat efek satu dari jurus tersebut Sehingga membuat masa kepemimpinannya sangat singkat Tapi mempunyai kontribusi yang besar bagi negaranya Kemiripan Minato Namikazi dan Abdurrahman Wahid Keduanya sama-sama memiliki masa jabatan yang sebentar Namun kedua yang sama-sama memberikan kontribusi yang besar bagi negaranya Dan keduanya juga memiliki karakter khas yaitu humoris Dan tidak tegang dalam situasi Megawati dan Tsunadi Megawati Soekarno Putri atau Presiden kelima Indonesia Adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia Dan dia juga Presiden pertama di Indonesia dari kalangan wanita Megawati adalah seorang gadis kelahiran Bengkulu Dimana Soekarno dahulu pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda Ia dilahirkan pada masa agresi militer Belanda Pada waktu Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka Tsunadi Senju yang bergelar Gondaime Hokage Atau Hokage kelima adalah tokoh fiktif dalam serial manga dan anime Naruto Ia adalah keturunan dari Hashirama Senju Hokage pertama Dan Kunoichi dari giga desainin legendaris dan sekarang dikenal sebagai Hokage kelima Tsunadi adalah seorang ninja medis dan juga penjinak siput Perlu diketahui bahwa Tsunadi adalah Hokage atau Presiden pertama dari kalangan wanita di dunia Naruto Megawati dan Tsunadi keduanya sama-sama merupakan pemimpin pertama dari kalangan wanita di negaranya Kesamaan unik lainnya bahwa Tsunadi merupakan keturunan dari Hokage pertama Seperti halnya Megawati juga keturunan langsung dari Presiden pertama Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Kakashi Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 Yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014 Ia adalah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu Ia bersama Wakil Presidennya Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam pemilu Presiden 2004 Seperti ayahnya, SBY berkecimpung di dunia kemiliteran Susilo Bambang Yudhoyono merikah dengan Kristiani Herawati Yang merupakan putri ketiga Jenderal Purnawirawan dengan nama Sorwo Edy Wibowo Komandan Militial Jenderal Sorwo Edy Wobowo Turut membantu menupas PKI pada tahun 1965 Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak laki-laki Yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edy Baskoro Yudhoyono Kakashi Hatake adalah tokoh fiktif dalam serial manga anime Naruto Ia merupakan Hokage ke-6 dan juga guru dari Naruto, Sasuke dan Sakura Nama Kakashi berarti orang-orang ansawa Tokoh Kakashi ini mempunyai kata-kata yang terkenal dalam sebuah anime tersebut Ia sering mengucapkan Ninja yang melanggar aturan disebut sampah Tetapi ninja yang tidak memperdulikan temannya lebih rendah dari sampah Ia terlahir dari kalangan militer ninja Kakashi merupakan anak dari Tsukomo Hatake, si tarim putih dari Konoha Ia adalah Shinobi tangguh yang banyak menewaskan musuh dari desa Sunagakure atau desa pasir Hal yang paling mencolok diantara kemiripan mereka Susilo Bamaidoyono dan Kakashi adalah Keduanya sama-sama lahir dari kalangan militer di negaranya Jokowi dan Naruto Jokowi adalah presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 hingga sekarang Sebelum menjabat menjadi presiden, pada masa kecilnya ia mempunyai kesulitan hidup Ia terpaksa berdagang, menggojek payung, dan juga jadi kulipanggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya Ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun Sehingga dia dianggap tidak mungkin untuk menjadi presiden Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah dengan keadaan Dan dia telah membuktikan mampu menjadi presiden di negaranya saat ini Naruto Uzumaki adalah tokoh utama di anime ini Dia menjadi Jinchuriki dari ekor 9 pada hari kelahirannya Sebuah nasib yang menyebabkan dia dijauhi oleh sebagian besar penduduk Konoha Sepanjang masa kecilnya Saat remaja, Naruto bergabung dengan tim Kakashi Naruto bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan desa Sambil mengejar mimpinya untuk menjadi Hokage Pada tahun-tahun berikutnya, melalui banyak kesulitan dan cobaan berat Sehingga pembuatnya menjadi ninja yang sangat kuat Yang dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk desa Dan segera setelah itu, di seluruh dunia Sehingga dikenal sebagai pahlawan dari Konoha Dia terbukti menjadi salah satu faktor utama dalam memenangkan perang dunia Shinobi keempat Yang membawanya mencapai mimpinya dan menjadi Hokage ketujuh Naruto dan Jokowi memiliki kesamaan di masa kecilnya Yang punya kehidupan yang sangat sulit Keduanya diremehkan dan dianggap tidak mungkin bisa menjadi Hokage karena keadaannya Kenyataannya, keduanya dapat menepis anggapan-anggapan itu Dan kini menjadi pemimpin di negaranya Berikut adalah kemiripan antara Presiden Indonesia dan anime Naruto Menjadi seorang pemimpin adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar Di bawah pemimpin yang baik, anak buah yang bodoh pun ada gunanya Tetapi jika di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun akan kocar kacir karena pemimpinnya Jadi pastikan kamu pintar dalam memilih pemimpin Dari kemiripan antara Presiden Indonesia dan Hokage di Naruto Siapakah pemimpin terbaik menurut kalian? Dan berikan alasannya Tuliskan di kolom komentar di bawah Dan terima kasih telah menonton video ini Jika kalian suka, tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian yang suka menonton anime Naruto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini